halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya bunda virus Alhamdulillah di video kali ini aku mau bikin sop atau sop po dong po dong atau dibahas di cainis ya disini bahannya udah saya siapkan ada jagung yang udah saya potong dan juga rambut bulu jagung ada juga wartel perbijian disini juga ada biji aku lupa ini biji apa ya guys ya di Indonesia terus disini tuh ada daging lobster yang udah di instant kering seperti ini dan juga ada kurma merah dan juga ada biji-bijian ini tuh bagus banget buat apa namanya buat tubuh teman-teman terutama jagung dan disini juga ada yang gak usah aku sebutkan ya teman-teman atau biar disebutkan ada daging ya daging non muslim oke guys disini itu ada juga udah aku siapkan air yang udah mendidih kemudian aku masukkan dagingnya satu atau one by one gitu ya gasnya ke dalam air karena sebelum kita nyalain kompor harinya kita itu masukkan bu daging terus juga bahan-bahan perbijian ke dalam ini mangkok atau panci guys ya oke guys ini aku masukkan perbijian juga kemudian disini aku juga mau tuangin gul apa kurma merah lobster kering juga perbijian-bijian laham paham kalau berbahasa cinanya hong chow laham paham dan juga suk mai suk mai itu adalah jagung is ya ini aku masukkan jagungnya satu persatu nanti airnya ini aku buangin terlalu banyak air ya jadi airnya itu aku buangin sedikit supaya stabil apa namanya air dan juga bahan jagung yang ada semua yang ada dalam ini pokoknya gue guys ini bagus banget buat apa pertumbuhan kalau nggak suka daging boleh di skip tapi kalau suka taruh daging sapi juga boleh nah disini aku tambahkan wortel dan juga bulu jagung ternyata bulu jagung di Cina itu sangat bermanfaat teman-teman kalian itu masih banyak orang-orang yang tidak tahu bulu jagung ini atau manfaat dari bulu jagung ini ternyata manfaat dari bulu jagung ini bagus banget buat pertumbuhan atau tubuh yang sakit terutamanya tubuh yang kena asem urat karena ini rambut jagung ini bisa menyembuhkan asem urat namanya karena bagus banget buat tubuh dari tubuh apalagi lansia bagus banget ini aku nyalakan kompor kemudian aku akan tutup terlebih dahulu ya guys ya kok guys ini udah mendidih airnya udah mendidih kita aduk-aduk perlahannya ini kalau kita rebus kurang lebih tiga jam lamanya ataupun dua jam gitu kalau banyak banget bisa nyampe empat atau lima jam tapi kalau kita bikin potong atau sop daging kalau sekeluarga banyak ini ya kita boleh pakai apa no jam dua atau tiga jam gitu nah teman-teman inilah dagung atau jagung juga semua yang ada dalam ini itu udah setengah mateng mulai mulai mateng gitu ya disini aku mulai ngaduk juga step-step gitu ngaduknya kemudian saya akan tutup terlebih dahulu nanti saya akan lihat lagi perkembangan atau matengnya jadi ini aku nanti kalau udah mateng saya akan kasih ke majikan supaya dirasa di apa dicicipin gitu ya guys ya dicicipin apa udah mateng apa belum gitu jadi ini teman-teman bagus banget ya buat kesehatan lansia inget buat kesehatan lansia itu bagus banget minum air sup jagung karena banyak kasih oke guys sekian dan terima kasih video dari bunda virus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain video lagi ya guys dan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu mendukung channel bunda virus disini saya terima kasih banget ya karena channel bunda virus sedikit demi sedikit akan berkembang gitu ya semoga kita semua sukses dimanapun kalian berada semoga kita selalu mendukung Allah SWT dan dijauhkan dari semacam barang oke guys sampai jumpa di lain video lagi ya guys bye bye